Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan kepada kalian Rizki yang barakah, umur yang barakah, dan ilmu yang barakah Serta bermanfaat bagi kehidupan kalian semua Amin ya Rabbil Alamin Anak-anakku, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang Mengevaluasi makna Quran Surat Luqman ayat 13-14 Dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 Serta hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Serta berbuat baik kepada sesama manusia Ada pun tujuan pembelajaran kita adalah Melalui tayangan video ini Kita dapat 1. Membaca Quran Surat Luqman ayat 13-14 Dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 Sesuai dengan kaidah tajwid dengan benar Yang kedua, menemukan hukum bacaan Quran Surat Luqman ayat 13-14 Dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 dengan teliti Yang ketiga, merinci arti bacaan Dan menyimpulkan kandungan Quran Surat Luqman ayat 13-14 Dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 dengan teliti Yang keempat, menjelaskan kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Serta berbuat baik terhadap sesama manusia Sesuai pesan Quran Surat Luqman ayat 13-14 Dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 dengan benar 1. Membaca Quran Surat Luqman ayat 13-14 Dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 Marilah kita bersama-sama membaca Quran Surat Luqman ayat 13-14 Terlebih dahulu Sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf yang benar Dengan menggunakan Nagom Kurdi A'udhu billahi minash shayitonirrabim Bismillahirrahmanirrahim Wa'idh qalal lukmanu libanihi wa'hu ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah Inna shirk la zulmun azim Wa'udhu billahi minash shayitonirrabim 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 Sadakallahu maulana al-azim Kemudian Marilah kita bersama-sama membaca Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 Sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf yang benar Dengan menggunakan Nawam Jiharkah A'udhu billahi minash shayitonirrabim Bismillahirrahmanirrahim Wa'idh akhazna mithaqabani israel Assalamualaikum warahmatullahi minash shayitonirrabim Walmasakin Walmasakin Waqulu linnasi husnan Wa aqwimu s-salam Wa aqwimu s-salata Wa atu s-zakaata Thumma tawalaytum illa qalila Illa qalila minkum Wa antum mu'aribun Sadaqallahu maulana al-azim 2. Menemukan hukum bacaan Quran Surat Luqman Ayat 13-14 Dan Quran Surat Al-Baqarah Ayat 83 Yang pertama penerapan Tajwid Quran Surat Luqman Ayat 13-14 terlebih dahulu 1. Lafat Qala Hukum bacaannya adalah Mat-tabi'i Dengan alasan Dengan alasan Sesudah fathah ada alif 2. Lafat libe'nihi Hukum bacaannya Qolqolah surah Dengan alasan huruf ba' bertanda sukun di tengah kata 3. Lafat ya'idhu huya bunaya Hukum bacaannya Mat-tabi'i Dengan alasan Hak domir tidak bertemu hamzah 4. Lafat la'idhu huya bunaya Hukum bacaannya adalah Mat-arid li sukun Dengan alasan Setelah mat Ada huruf mati Karena waqaf 5. Lafat wahnan ala Hukum bacaannya Idhar halki Dengan alasan Tanwin bertemu huruf ain Yang kedua Penerapan Tajwid Quran Surat Al-Baqarah Ayat 83 1. Lafat wa'idh akhazna Hukum bacaannya Mat-tabi'i Dengan alasan Sesudah fathah Ada alif 2. Lafat wa'idh walidaini Hukum bacaannya Al-Qomariyah Dengan alasan Setelah al bertemu huruf waw Dan tidak bertajdid 3. Lafat lin nasi Hukum bacaannya adalah Gunnah Sebab Huruf non bertajdid 4. Lafat Hukum bacaannya Hukum bacaannya Dengan alasan Tanwin bertemu huruf Mim 5. Lafat Wa'antum Hukum bacaannya Ikhfak Dengan alasan Tanwin bertemu Huruf T Terima kasih Tiga Hoxum bacaan Sari kisaman Selamat berbankan Tiga Hoxum bacaan Hukum bacaannya ismus Defle Merinci arti bacaan dan menyimpulkan kandungan Quran Surat Luqman ayat 13-14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 dengan teliti. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Ya Bunaya, hai anakku, la tushrik billah, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Kenapa? Inna shirkah la zulmun azim. Karena sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik terhadap kedua orang tuanya, yaitu bapak dan ibunya. Hamalat hu'ummuhu Ibunya telah mengandungnya Wahnan ala wahnin Dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah Wa fisaluhu fi amaini Dan menyapihnya dalam dua tahun Anishkur li wa liwa li daik Bersyukurlah kepada aku, kepada Allah Dan kepada kedua orang tuamu Ayah dan ibumu Ilayal masir Dan kepadakulah Kepada Allah Tempat kembalimu Quran Surat Al-Lukman 13 sampai 14 Dari Quran Surat Al-Lukman Ayat 13 sampai 14 Mengandung arti bahwa Satu, orang tua harus memberikan pendidikan akidah kepada anaknya Dua, orang tua harus mengajarkan anaknya untuk tidak menyekutukan Allah Tiga, perbuatan menyekutukan Allah merupakan perbuatan yang sangat golim Empat, perintah berbakti kepada kedua orang tua Utamanya kepada seorang ibu Yang telah mengandung Melahirkan Dan menyapihnya dalam dua tahun Yang kelima Kita harus bersyukur Kepada Allah Atas semua nikmat yang telah Allah berikan Kepada kita Dan juga kita harus berterima kasih Kepada kedua orang tua Yang telah merawat Mendidik kita Sehingga kita menjadi orang yang baik Dan juga sukses Terima kasih